Seorang warga nekat memanjat menara setinggi 64 meter dan aksi ini kali pertama karena menurut timsar petugas sudah enam kali mengefakusi pria itu yang kerap memanjat tiang. Aksi ini bukan untuk ditiru. Sekali lagi, bukan untuk ditiru. Atas nekat warga ini, tim Basarnas dibuat repot karena harus berupaya melakukan evakuasi sejak selasa malam kemarin. Dan hingga Rabu hari ini, warga yang diketahui bernama Agus itu tetap menolak untuk turun dari menara setinggi 64 meter. Proses evakuasi juga memang terkendal angin kencang dan akses yang sulit sehingga tim Basarnas masih harus menggunakan cara lain untuk proses selamatan. Ada beberapa pertimbangan itu yang kita perhatikan terutama keselamatan, keselamatan kerja dan keselamatan korban. Kalau kita memaksakan, takutnya dia akan menimbulkan perangkat yang lebih berpahaya lagi. Sehingga kita memutuskan untuk tidak bisa memaksakan untuk evakuasi kemarin. Karena memang akses untuk pekerjaannya agak susah.